Intro Halo insyaan Asragro, ketemu kembali dengan saya Feni Sofyan Yang kali ini dengan senang hati saya diamanahkan untuk menjadi juri dalam Go Next Talent Yakni sebuah challenge dalam rangka memperingati Ruth Asragro yang ke-33 Ada banyak peserta yang sudah mengirimkan berbagai karyanya dengan talentanya Ada yang nyanyi, puisi, ada yang joget-joget juga Langsung goyang layar saya Dan luar biasa sekali Saya ucapkan selamat karena sudah berhasil mengekspresikan talent-talent kalian semua Nah nanti akan dipilih 3 orang pemenang Bahkan 1 orang diantaranya akan tampil di Asragro ke-33 Hood Asragro ke-33 yang puncaknya luar biasa sekali Tapi jangan khawatir Walaupun tidak menang Pastinya orang-orang yang sudah memposting atau ikut serta dalam acara ini Akan menjadi artisnya stra-agro Buat kalian yang penggemar Agro Faria Livestream Pastinya semuanya akan berkesempatan untuk kemudian tampil dalam acara Agro Faria Livestream Oke deh, saya kali ini akan mereview 3 orang peserta yang menurut saya menarik Siapa saja mereka? Hmm, ikuti saya Nah, yang pertama saya mau komentarin adalah Head office atau kasir kustik Kasir kustik Dari head office Kita lihat ya Masih oke Wow Mbak Usin Oh my God Mbak Usin ini memang artis sepanjang masanya Astra Agro Dulu katanya pernah juga di The Planters ya Ada The Planters zaman dulu masih ada Pak Bambang Wijanarko Almarhum Pak Yarmanto dan lain sebagainya Kemudian ada lagi masuk ke The Planters yang bersama anak-anak muda tuh Sama juri yang sebelah gitu Ada Mas Wegi dan lain sebagainya Mbak Utin juga sempat selalu jadi vokalis Terus pas ada lagi The Planters The Old Planters namanya The Old Planters itu isinya balik lagi Ada Pak Bambang Wijanarko Pak Aba, Pak Almarhum Pak Yarmanto, Pak Donioga dong pastinya Dan vokalis yang masih tetap aja Mbak Utin Jadi sepanjang masa Astra Agro tuh Mbak Utin banget Dan walaupun sudah senior Mbak Utin suaranya memang the best Dengan kalau soal penghayatan dan lain-lain Lah kalau Mbak Utin sih gak usah salah lagi Apalagi sejak masuk kasir kayaknya punya temen buat ngeband-ngeband yang baru lagi nih Mbak Utin Karena ada gonjrengannya juga enak banget gitarnya Terus yang main pukul-pukulnya juga asik banget Walaupun cool banget ya dengan kumis tipisnya Oh iya dia si ABG yang kumisnya tipis itu loh Cool banget ya Lampusnya belah dua dan Mbak Utin tetap ya Terus sekarang kita akan menuju ke Pulau Sumatera Disana ada namanya Ade Pribadi yang akan menyanyikan lagu Butiran Debu Ini dia Ade Pribadi Ketika kita bersama Berbagi rasa Untuk selama yang Namaku cinta Ketika kita bersama Berbagi rasa Terus aduh banget emang suaranya Ini bener-bener Ini sih Rian The Massive banget ya Ada luar biasa Terus di belakangnya tuh ada mixer Dia pake mic juga Seniat itu dan memang Terus dia main gitar juga sendiri Jadi telannya gak hanya nyanyi aja Tapi juga Bermain gitar Dan kalau dilihat disini Ada mixernya Tadi Jadi memang udah biasa Kayaknya bikin cover-cover lagu Wah sayang banget nih Gak pernah ngirimin buat Agrovaria Livestream ya Next lumayan banget nih kan Buat hadir-hadir di Agrovaria Livestream Jadi harus tampil Keren banget Keren banget Yang kedua ini juga keren Nah peserta selanjutnya Yang pengen banget Saya komentarin Adalah Bidan Cecilia Bidan cantik satu ini Dan mengemaskan Ada di B1 Atau di Kalimantan Tengah Bidan Cecil Sering banget tampil Di Agrovaria Dan acara-acara Asra Agro lainnya Termasuk juga jadi penyanyi Untuk Lagu Sadari ya Lagunya Andin Pada saat itu Yang fun banget Dan itu biasanya keren Tapi apakah Bidan Cecil Juga masih sekeren biasanya Kita lihat performance dari Bidan Cecil Kalau Bidan Cecil memang gak ada duanya deh Kalau soal suara emang udah mantap banget Kemudian senyumnya itu loh Gigi-giging sulnya Lagunya simponi yang indah Dengan nada yang Penghayatan luar biasa Nadanya juga Luar biasa banget Sebenernya Sebenernya kalau Bidan Cecil Sebenernya itu udah jadi artisnya Asra Agro gak sih Udah jadi artisnya Asra Agro kan Karena sudah sering tampil banget Tapi mungkin kali ini Tetap ingin berpartisipasi Dalam Agrovaria Oh sorry Asra Agro 33 tahun Hoodnya Dan Go Next Challenge Yang challenge ya Saya langsung ke rapnya ya Mantap banget Nada tingginya mantap Palsetonya juga mantap banget She is the diva sih Luar biasa Luar biasa Itu dia Cecilia Atau Bidan Cecil Yang luar biasa banget Dan ada banyak Peserta-peserta Yang sudah juga Mengirimkan Talentat-talentanya Seperti yang tadi Saya sebutkan Ada yang Nyanyi puisi juga Ada yang Kemudian Menari-nari Bahkan ada yang Nari Kociko-kociko Tahe Siapa yang akan menang Saksikan terus Jangan lupa Subscribe juga dong Youtubenya Agrovaria Bye Bunga pun Tersenyum Melihat kau Libur hatiku Selamat menikmati Sampai jumpa